Memasuki masa admin dan menjelang Natal dan Tahun Baru, Majelis Jemaat Betania melaksanakan Kebaktian Kebangunan Rohani KKR dengan menghadirkan pembicara Pendeta Yandri Mano B.S.D.H. dan beraneka kegiatan perayaan Natal kategorial dan fungsional. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Jemaat Betania BA, Pendeta Ingrid Soley Poe, SSI Teologia, ketika memberikan suara gembala di sela-sela pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani yang dilaksanakan Badan Pengurus Pemuda Betania BA, 1 Desember 2018 malam. Pendeta Ingrid mengatakan pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani didahului merangkai semua kegiatan perayaan menyongsong Minggu Adven dan perayaan Natal Tahun Baru di Jemaat Betania BA. Berkaitan dengan KPI yang berlangsung di malam hari ini, ini merupakan sebuah tanda awal untuk kita memasuki Minggu Adven. Karena itu, Badan Pengurus Pemuda Betania BA mendahului untuk membuka semua rangkaian kegiatan di Minggu-Minggu Adven dan sekaligus juga Natal yang akan berlangsung dalam bulan Desember. Sementara itu, ketika ditanya tentang kegiatan rangkaian perayaan Minggu Adven, Pendeta Ingrid menjelaskan akan dilaksanakan perayaan Natal yang dilaksanakan oleh Badan Kategorial dan Fungsional berupa Natal Rayon dan perombaan-perombaan menyongsong Natal yang melibatkan jemaat antarayon maupun antarjemaat yang ada di klasis global lain. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudy Hartono melaporkan.